Belum tentu yang datang ke dokter spesialis kesehatan jiwa belum tentu gila. Banyak penyakit lain yang ditunjukkan ke sana. Tarang Rifat. Apa dokter Rifat bisa menanyakan hal itu pada dokternya langsung? Tanya Reza karena dia benar-benar kepo. Tak bisa, ini sudah kode etik seorang dokter yang harus merahasiakan keadaan pasien. Jadi jika tanpa izin dari pasiennya dokter tak akan buka suara. Katakan saja kita keluarga Aluna. Ucap Reza mencari celah lain. Tetap tak bisa, apalagi Alunanya juga sudah tahu dan dokter berhadapan langsung dengan Alunanya. Jadi sakit apa yang diderita Siko hingga dia sangat ringan tangan tapi anehnya Aluna tetap bertahan. Ucap Juna yang ikut bingung. Seperti memiliki kepribadian ganda. Kau benar, seperti memiliki kepribadian ganda. Lihat Kaisan. Dialah lagi sopan. Baik dan polos tapi di saat orang yang dia sayangi disakiti, dia berubah menjadi monster yang siap membunuh. Tapi Kak Kaisan lebih baik. Dia tak menyakiti orang tercintanya. Si Siko ini malah menyakiti wanita yang dicintainya. Sambung Rania. Ada banyak faktor penyebabnya. Kita tak bisa asal tebak saja. Yang pasti ada kejadian di masa lalu Siko yang membuat dia trauma atau ketakutan. Coba kau tanyakan saja pada Aluna baik-baik Reza. Dia tak mau cerita padaku. Dekat-dekat denganku saja dia tak mau. Terang Reza. Nah, itu dia. Juna menunjuk muka Reza. Aluna takut Siko jemburu jika dia dekat denganmu. Kalian dengarkan tadi Siko yang menyebutkan Reza salah mengucapkan nama saat ijab kobolnya saat menikah dengan cinta. Semuanya kaget mendengar ucapan Juna. Di antara mereka, Junalah yang pengamatannya pada rekaman itu detail. Maklumlah detektif. Kau benar, Juna. Pasti itu memicu marahnya Siko pada Aluna. Sambung Rifat. Tapi masa datang-datang langsung jemburu terus marah-marah. Siko itu baru pulang kerja langsung masuk kamar, lalu marah-marah secara brutal. Ucap Juna kembali karena dia masih bingung dengan keadaan semuanya. Malam itu aku mengantar Aluna. Dan sebelum dia turun, aku berbicara sebentar dengan Aluna. Ketikanya kembali menoleh pada Reza. Kau yang menyebabkan Siko marah-marah malam itu, Reza. Mungkin saja di belakang mobilmu ada mobil Siko yang kebetulan baru pulang kerja. Dan dia melihat Aluna lama turunnya padahal mobil sudah berhenti. Dia curiga kalian berdua melakukan hal tak baik. Terang Juna. Tepat sekali. Karena Aluna baru saja masuk rumah tak lama dari itu dia pun datang. Sambung Rifat. Reza terdiam. Sungguh dia tak tahu jika dia adalah penyebab kemalangan yang Aluna alami malam itu. Aku sungguh tak tahu. Aku pikir Siko kasar karena ada hal lainnya. Aku berpikir Siko selingkuh dan Aluna mengetahuinya. Ucap Reza. Kau terlalu banyak nonton sinetron Reza. Ucap Rania. Lalu bagaimana cara kita membantunya? Untuk sementara kau harus jauhi Aluna. Siko tak akan marah begitu jika tak ada yang membuatnya jemburu. Eh lihat ini video kiriman Nino. Ucap Juna. Terlihat dari dokter spesialis kesehatan jiwa Aluna dan Siko ke pesikiater. Nah, kita bisa lebih tenang sekarang. Kejiwaan Siko akan berangsur pulih karena ditangani oleh pesikiater. Siko mengenggam tangan Aluna saat sedang berhadapan dengan pesikiater. Baginya keberadaan Aluna sangat berarti. Siko bersyukur di saat mengetahui keadaan dirinya Aluna tak memilih pergi. Siko sadar dia salah. Tapi Aluna tidak mau dicerahkan olehnya. Ingat nak Siko, di saat hatimu mulai merasakan amarah, bersikirlah cepat-cepat. Dan kau nak Aluna, berlarilah secepatnya. Kau perlu keluar rumah dan minta tolong orang lain untuk memegangi Siko. Siko ini sebenarnya tak sekuat Hulk, tapi di saat jemburunya terbakar kekuatannya meningkat 100%. Iya, Pak. Saya sudah berusaha, tapi langkahnya selalu lebih cepat daripada saya. Pesikiater yang sudah menganggap Siko anak sendiri itu menghala nafas. Siko sudah menjadi pasiennya secara maja. Tapi saat kuliah kejiwaannya stabil, karena terus minum obat dan bimbingan pesikiater. Tapi ternyata saat menikah kumat lagi. Begini saja. Kalian beli alat kejut setrum yang paling kecil, yang biasa dipakai para wanita untuk menjaga diri jika keluar rumah. Itu tidak akan membuat Siko pingsan atau mati, tapi dia akan lemas. Nah, saat dia lemas, kau bisa lari, Aluna, hanya untuk berjaga-jaga agar hal begini tak terjadi lagi. Iya, Pak. Nanti aku akan memberikannya. Aluna menatap iba pada Siko. Sebegitunya Siko tak ingin menyakitinya. Aluna tahu sebenarnya Siko tak ingin menyakitinya. Siko dengan semangat melajukan mobilnya ke mal. Dia ingin segera membeli alat setrum itu. Yang ini bagus tidak? Tanya Siko pada karyawan mal itu. Itu tenaganya paling besar. Bisa membuat orang pingsan. Nah, ini cocok. Kak yang kecil saja, nanti malah bahaya. Ini cocok, Aluna, biar kau bisa pergi dengan tenang dan mencari pertolongan. Kakak takut kakak tetap bisa mengejarmu walaupun lemas. Karyawan mal itu mengerutkan alis karena bingung. Aluna tak bisa memujuk Siko. Siko sudah yakin itu pilihan yang tepat. Tolong siapkan enam ya. Ucap Siko. Kok banyak sekali? Tanya Aluna. Biar ada jadangan saat habis baterai. Ya, dua saja cukup. Selain di rumah, kita juga harus siapkan di mobil, di tasmu, di kamar, di dapur, ruang nonton. Kakak gak mau lagi nyakitin kamu, sayang. Siko menatap mata Aluna. Dan Aluna merasakan tatapan Siko itu tatapan penuh cinta. Sumpah tuh karyawan mal garuk-garuk kepala bingung. Setelah membeli alat setrum, Siko membelikan Aluna beberapa kacamata hitam. Untuk apa? Kau harus pakai jika keluar rumah ya. Ucap Siko sambil memakai kacamata hitam pada Aluna. Jadi kakak tak akan tahu arah pandangmu. Karena di saat kakak tahu kau memandang lelaki lain, jemburku akan meningkat. Jujur, kakak tak mau kehilanganmu. Terinyuh hati Aluna mendengar ucapan Siko. Langkah Siko terhenti saat melihat toko pakaian bayi. Kandunganmu sudah enam bulan kan? Iya, kita beli yuk. Tapi masih terlalu cepat, kak. Tak apa, mumpung kita ada di sini. Ayo sayang. Kembali Siko menarik Aluna. Siko sangat antusias memilih yang lucu-lucu berwarna netral. Aduh sayang, rasanya kakak mau borong semua nih baju. Sudah cukup, kak. Bayi itu cepat gedenya. Pakaian kecil begini sebentar saja dipakainya. Akhirnya Siko berhenti memilih baju lagi karena Aluna sudah marah. Karena terlalu banyak toko itu menawarkan untuk pengantar langsung ke rumah Siko. Sambil nyetir, Siko terus menggenggam jemari Aluna. Senyum terus mengembang di hatinya. Sayang, kita ke rumah papa yuk. Udah lama tak main kesana. Sekalian kakak mau minta cuti sama papa. Cuti untuk apa? Mau ajak kamu liburan. Di vila punya papa. Di desa lho, masih asri bagus untuk ibu hamil seperti kamu. Mau ya? Iya. Obrolan santai bergulir berkali-kali. Ibunya Siko mempelai perut Aluna. Siko adalah anak tertua keluarga itu. Jadi cucu pertama itu sangat ditunggu-tunggu. Kalian makan malamnya disini saja ya? Udah lama gak makan disini. Iya, benar. Siko pelit sekali. Kau bawa mertua papa kesini. Siko sibuk, Pak. Iya deh, malam ini kami akan makan malam disini. Iya, sayang. Iya, jawab Aluna. Aluna mengikuti ibu mertuanya ke dapur. Dia mencatat bahan makanan yang akan dimasak lalu menyuruh ART-nya belanja secepatnya. Aluna membantu sedikit. Kau duduk saja. Lagi hamil begitu sebaiknya kau tidur siang dulu. Pasti lelah ya habis keliling di mal. Sedikit. Udah sana tidur. Siko ini ajak Aluna ke kamar biar dia istirahat. Oke, ma. Siko mengandeng Aluna hingga ke kamarnya. Sayang, kamu tahu gak jika mama bukan ibu kandung kakak? Aluna terdiam. Dia tak tahu karena Siko atau papa mertuanya tak pernah cerita. Bahkan foto keluarga yang terpajang sudah foto mama yang itu. Aluna gak tahu karena menurut Aluna hidung kakak tuh mirip dengan hidung mama. Ya walaupun wajah kakak keseluruhan mirip bapak. Hidung kakak kebetulan saja mirip mama Fitri. Dia sebenarnya istri ketiga bapak. Mata Aluna membulat. Istri pertama bapak atau ibu kandungku itu namanya Mak Ganjen. Di saat bapak pergi kerja atau bisnis ke luar kota, dia suka bawa lelaki ke rumah. Berkali-kali kakak bilang tapi Mak Ganjen selalu bisa menyangkal. Bahkan Mak Ganjen mengancam kakak agar tak cerita. Siko bercerita sambil nyengir. Aluna merinding melihat tawa Siko. Seharusnya cerita begitu membuat Siko sedih. Tapi ini Siko malah tertawa mencemok. Istri kedua tanya Aluna karena gebo. Istri kedua namanya Mak Lampir. Janda dengan dua anak. Awalnya dia baik banget sama kakak. Tapi saat bapak keluar negeri kakak disiksa. Kakak sering dihipukuli. Tak diberi makan dan dikurung di ruang gelap sambil diikat tanpa makan berhari-hari. Dan kedua anaknya pun sama jahatnya. Pembantu di rumah kakak semua diancam oleh Mak Lampir. Hahaha. Kembali Siko terkekeh. Astagfirullahalazim menetes air mata Aluna. Dia tak pernah mengira jika Siko mengalami hal yang begitu menyedihkan. Kau tahu ini gara-gara siapa? Aluna menggeleng. Ini semua gara-gara papa. Sebagai lelaki papa terlalu baik. Dia lemah. Tak bisa marah pada Mak Ganjen dan tak bisa mengetahui kejahatan Mak Lampir. Dia lebih berjaya sama Mak Lampir ketimbang sama kakak dan para pembantu. Hehehe. Lalu kakak ambil gunting. Kakak tusukan pada perut Mak Lampir. Dan dua anaknya. Tapi sayang ketiganya baru dapat sekali tusuk. Kakak sudah ditarik sama Pak Satpam. Sayang banget ya. Ketiganya belum mati cuma ngenes aja. Baru deh papa percaya sama kakak. Sayang maafkan kakak ya. Kakak tak mau lemah seperti papa. Kakak gak mau kamu nanti jadi seperti Mak Ganjen. Hening. Kini Aluna tahu latar belakang kenapa Siko kasar padanya. Aluna memeluk Siko. Sungguh dia kasihan pada Siko. Aluna janji tak akan seperti itu. Kan Aluna cinta dan sayang sama kak Siko. Siko balik memeluk Aluna erat-erat. Makasih ya sayang. Sekarang tidur ya. Nanti sore kakak bangunkan. Sekarang kakak masih mau ngobrol sama papa. Iya kak. Aluna menatap Siko hingga pintu tertutup. Ya Allah semoga ini awal dari kebahagiaan yang indah. Hamba mencintainya. Flashback of Siko. Pak, ibu tuh saat papa pergi ke luar negeri kemarin selalu pukulin Siko. Ucap Siko yang mendatangi papanya di ruang kerja. Mungkin kamu yang nakal. Ibumu itu baik. Kalian belum akrab saja. Pak, dia baik sama Siko kalau ada papa di rumah. Kalau papa gak ada, dia berubah jadi mak lampir. Anak-anaknya juga jahat sama Siko. Cukup Siko, pasti kau yang nakal atau membuat kesalahan. Sudah baikkan lagi. Tak baik satu keluarga saling membenci. Dosa. Siko menatap pengasuhnya sejak kecil yang menemani laporan. Bener pak. Dan Siko tak bohong. Ibu dan anak-anaknya memang jahat. Bahkan dan Siko dikurung di gudang tiga hari. Maafkan ibumu, mungkin dia lagi emosi hingga hilaf. Pak, Siko laporan bukan minta papa nyuruh Siko memaafkannya. Papa tuh jadilah lagi jangan lemah. Seperti kambing jongek yang mudah dikendalikan wanita. Papa tuh lemah. Siko cukup. Sekarang papa tahu kenapa ibumu menghukummu. Pasti ucapanmu kasar seperti ucapanmu pada papa barusan. Sekarang pergi dan minta maaf. Tak akan kalau papa tak bisa mendidik mak lampir itu dan anak-anaknya biarkan Siko saja. Siko cepat-cepat keluar dari ruang kerja papanya. Pengasuhnya cepat-cepat mengejar Siko. Kasian, tak percaya kan? He he, ucapan ibu tiri yang mengejek pada Siko. Bahkan dua saudara tirinya tertawa mengejek Siko. Tawa itu membuat Siko tersulut emosi. Dilihatnya adik tirinya yang sedang memegang kunting untuk membuat prakarya sekolah. Siko berlari dengan cepat direbutnya kunting tajam yang baru saja dibeli story itu. Beles, tusukan pertama pada adik tirinya. Setelah itu Siko berlari cepat pada kakak tirinya yang perempuan. Beles, ya Allah, Den, jangan tolong. Pengasuh itu berteriak sekuatnya sambil menarik Siko. Tapi karena emosi tenaga Siko meningkat, dia dengan mudah mendorong ibu asunya dan mengejar ibu tirinya yang berlari. Satpam penjaga dan papa Siko segera berlari mendekat. Tangan Siko meraih rambut ibu tirinya lalu bles. Siko mencabut kunting itu ingin menusuk yang kedua kalinya. Tapi Satpam rumah itu segera menahan Siko dan papanya menarik istrinya menjauh. Hahaha, papa lihat begitu caralah lagi mendidik mak lampir dan anak tirinya. Ucap Siko sambil mengacungkan kunting tajam yang berlumuran darah pada wajah ibu tirinya. Maafkan ibu, nak, ucapnya dengan terputus-putus. Aku tak akan memaafkan kalian bertiga. Eh salah, berempat sama papa jika mak lampir dan dua anaknya ini tak mati. Hahaha, polisi melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan para pembantu, ibu tiri dan dua saudara tirinya memang kejam. Dan karena papanya tak percaya, maka Siko melakukan kejahatan tersebut. Pengadilan membebaskan Siko dengan dakwaan pembelaan diri dan juga karena masih di bawah umur. Sejak saat itu, Siko makin menjadi. Dia akan memecahkan televisi saat melihat berita perselingkuhan ataupun sinetron bertema istri durhaka. Anak bapak mengalami gangguan bipolar, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih ataupun sangat kejam. Dan pada Siko, pemicu utamanya adalah kejahatan istri-istri bapak sendiri yang berbuat kejam padanya. Apa bisa disembuhkan? Tak bisa. Tapi bisa diredakan dengan minum obat terus menerus dan selalu dibawa ke pesikiater. Ya Allah, ampuni hamba. Lirih papanya Siko yang sangat menyesal pada sikapnya. Tak percaya pada Siko dan sikapnya yang terlalu percaya pada istri. Flashback off. Selamat menikmati.